Oke welcome back semuanya ke channel YouTube gua balik lagi kepada rekomendasi mingguan hari ini kita membahas mengenai rekomendasi untuk minggu depannya Nah kita review dulu IHSG nah di video minggu lalu gua udah bilang kalau misalnya IHSG dia tembus ke resist supportnya kemarin di 6315 kemungkinan dia bakal turun lagi ternyata betul pada tanggal empat dia tembus ke bawah dan turun sampai tanggal 8 ya Nah kalau kita perhatiin sekarang ini batas bawahnya sekarang IHSG di 6200 dan IHSG ada satu support lagi di angka disini di gapnya nih ya jadi sebenarnya ketika IHSG bukannya dengan gap sebenarnya itu sesuatu yang kurang menyenangkan buat saya karena IHSG cenderung bisa nutup gapnya lagi ya tapi untuk sekarang IHSG itu besok ada penentuan hari Senin sama salah satu penentuannya untuk IHSG apakah bisa lanjut naik sampai tanggal 30 atau bisa koreksi dulu sampai sini ya yang terutama adalah IHSG harus bisa break subresistant di sini ya IHSG harus bisa break 6394 atau kita mudahnya aja 6400 ya nah IHSG harus bisa break sini kalau bisa beri sini kemungkinan IHSG bisa extend naik sampai hari sorry sampai tanggal 31 oke ini prediksi IHSG jadi ke minggu depan prediksi gua adalah IHSG kemungkinan bisa main di daerah sini dulu karena kalau kita perhatiin dojons gimana ya dojons terus juga naik terus ya bagus saya lihat dolar dolar juga ya agak ribon sedikit baik oke kalau misalnya treasuribonnya us-10y yah naik lagi ya gapapa tapi kita lihat so far IHSG masih bagus dan dojons juga masih bagus kita harapin semoga hari untuk minggu depan di hasil masih bisa naik nah kalau prediksi gua sih itu masih masih bisa sideways di sini yang paling utama adalah kalau IHSG break di 6315 kemungkinan dia bisa tutup sampai kegep sini dulu oke ini harus dijaga jadi resia HFG dari sini sampai sini dari sini dari atasnya sampai sini nah kalau kita ngarepin otomatis kita ngarepinnya dia bisa lanjut ke atas ya jangan sampai dia bisa baik di support ini karena game ini cenderung saya tutupin harus ditutup dulu cenderung enggak wajib kalau kita lihat secara stokastik mulai berpotongan ke atas yang lumayan eh materinya belum ya kalau besok IHSG jauh harusnya materinya bisa berpotongan ke atas oke ya kita review untuk rekomendasi minggu depan eh sorry minggu lalu dulu ya kita lihat pertama ada agro okay agro kita lihat dari tanggal 8 oke dari tanggal rectus Ya lebih apaantal di sini yep ya lowest di angka 11 31 31 30 oke harusnya tuh diangka kalau saya tapi kan kita closing di sana ya jadi kita bisa masuk diangka paling bawah nya 1160 oke disini dappet harusnya Hall of lengths dan dia closingnya di satu-satu berapa nih, closing di satu-satu 60 juga, berarti gak di cut loss karena kalau saya di satu-satu 50 ya kita hold sampai hari jumat dia naik, mantap berarti higher sekarang di 1245 ya sampai tp2 gak apa-apa, 12 tp1 di berapa nih 1255 1245 berarti sebenarnya masih floating ini ya kalau kita mau hitung ini masih floating sebenarnya kenapa masih floating, karena kan belum sampai tp1 nih masih bisa di hold, gue juga masih hold untuk agro ya oke, asri asri cut loss 234, 236 sampai 240 dari tanggal 8 oke, ini ada cut loss ya nih dia closing di 230 ya, harusnya cut loss ya oke, ini harusnya cut loss, tapi di group di group gue, gue sendiri bilang sama mereka gue sih gak cut loss, kenapa? karena gue tunggu dia break 230 karena menurut gue, gue tanggung banget, kalau misalnya gue cut loss di 234 tanggung, jadi gue gak cut loss tapi bagi kalian yang ikutin sesuai table sesuai rekomendasi mingguan yaudah, cut loss aja gak apa-apa 234, tapi sebenarnya sih ya kalau mau di hold ya gak masalah sebenarnya gitu oke, CTRA nah boleh ya naik juga tuh ya untuk asri ya oke, gue hapus dulu bentar ya oke, dari tanggal 8 kalau kita lihat kalau kita lihat ya 1 lowest 135 entry 185 ya paling rendah di 1110 1130 tanggal 8 oke 1130 120 1130 ya, sebenarnya nih kalau misalnya kita mau secara fair ya ini entrynya gak masuk ya, ini entrynya gak masuk kenapa gak masuk karena kan kalau kita perhatikan ini 120 tapi CTRA gak pernah berhasil nyentuh sampai ke sana ya ini low 1135 ini juga 1130 ya, sebenarnya gak masuk tapi yaudah kita cancel invalid aja ya kita invalid ya kalau mau fair ya gitu karena kan kita ikutin sesuai dari table tapi kalau di group udah gue ingatin CTRA masuk yang penting CTRA tuh gak ngebreak di 1085 masuk aja nah, itu gue udah sering ingatin tuh anak-anak group tuh ya, buktinya tuan semua di CTRA gak apa-apa send nah, send salah satu yang lumayan beggar ya ini pasti tanggal 8 nih oke 8 low di 182 belum masuk ya karena kita di 176 sampai 178 nih setengah 9 Maret nih gue ada ajaknya masuk di 176 karena pas banget di lowestnya oke terus ini dia naik sampai ke high-nya di angka 232 yaudah 230 oke 23% lumayan gue juga masih hold dosen karena masih gue jagain nih gue sekarang jagain di 204 kalau dia closing di bawah 204 gue bakal jual ya ini dosen karena stochastic masih bagus MACD juga masih bagus ya why not menarik PNLS oke PNLS gue entry di 230 sampai 234 ya kalau kita perhatiin 230 sampai 234 ya belum kemana-mana tanggal 8 lowest nih kalau kalian perhatiin ya dia gak pernah closing di bawah 228 nah kalau di 226 kita masih voting ini masih voting oke ini masih voting jadi kita gak usah itu gak apa-apa jadi cuma 3 ini aja kita bagi dengan 3 sorry ini oke sum kita bagi 3 ya kok gak masuk ya oke 9,82 ya bagus seminggu lalu kita dapat suan banyak dari sen ya sebenarnya jadi sen juga salah satu yang menurut gue pas banget kita dapat di low 176 ya oke untuk minggu depan kita lihat apa yang menarik pertama ada PTBA karena kalau kita perhatiin harga call call bar chart oke kita lihat harga call udah sampai 90 ya nih ini udah sampai 90 nih bagus udah jarang banget udah lama banget kalau gak sampai 90 ini menurut gue PTBA masih menarik karena kalau kita perhatiin Indy udah naik Indy kan gue ada recommend juga nih Indy udah naik doid juga gue recommend udah naik juga jadi ya ada roh menurut gue terlalu lambat geraknya gue gak suka jadi mending kita ke PTBA aja kenapa gak ITMG soal kita ada ITMG ya gak naik banyak juga kan udah berat kan oke kita masuk ke PTBA aja oke PTBA PTBA kita boleh entry ya di angka 2650 oke 2650 kejauhan sepertinya oke kita entry disini 2680 sampai 2730 oke ya kita cut loss kalau misalnya dia break di MA20 nya berarti di sekitar 2640 oke disini kita cut loss oke disini ada oke disini ada 2620 deh 2620 oke 2620 cut loss ya 3,91% kalau risknya ya gak masalah oke kita TP kalau misalnya dia menyentuh di terlalu dekat 2% kita naik kesini 6% ya oke ini menariknya oke kita TP di 2850 TP1 ya TP1 2850 TP2 di 2900 oke please any word masih oke masih masih ya menurut gue masih pantas ya oke kedua kita lihat disini oke 2680 ya sampai 2730 ya kedua Sochi nah sorry kita yang ini Sochi yang ini nah kenapa Sochi gue belum menarik karena Sochi kalau kita perhatiin masih disana-sana aja masih sideways ya masih ada chance untuk dia naik ya oke kalau kita gambar Fibonya ya ini sebenarnya 202 tapi kalau gue sendiri gue bakal bikin di 200 ya karena 200 itu angka psikologis jadi kita boleh masuk di angka 200 sampai 210 gak usah pelit-pelit banget sampai 208 entry di 200 sampai 210 cut loss kalau dia break 200 kita dekat aja di 199 ya TP1 kalau 210 kita TP1 di angka sini boleh 220 ya TP1 220 TP2 di 230 oke ya karena risk kita kalau misalnya Sochi beneran kita cut loss ya coba kita cek misalnya Sochi dari sini kita beneran cut loss sampai ke 199 4,9% ya memang tinggi tapi kalau dia naik ke 220 5% naik ke 230 di angka 10% jadi menurut gue risk and reward masih menarik oke next kita masuk ke saham CPO LSIP ya karena kenapa LSIP kita perhatikan harga CPO udah naik ini menembus 4.000 menarik banget ya sebenarnya LSIP salah satu yang menarik kalau kalian mau pilih yang lain terserah kalian gak masalah ya oke LSIP kita entry di 1470 sampai 1500 cut loss di 1455 TP1 kalau misalnya kita lihat disini ya boleh ini 1560 ya 1560 aja TP2 di 1610 oke kalau kalian mau pilihan yang lain SIMP nah SIMP ini juga boleh sebenarnya ini tapi gue udah pegang dari 430 sih udah jauh jadi ya gak usah dikejar menurut gue ini jaga di 500 500 nya aja terus Aali juga tapi agak lambat ya Aali TBA juga agak lambat SSMS SSMS ya juga gak gitu cepat ya gue sih lebih suka LSIP sama SIMP salah satu lagi yang mengenai berhubungan dengan masawit tapi gue pegang adalah agro agro baru break MA20 nih masih menarik jadi sebenarnya oke terus next kita masuk ke Astra oke kenapa Astra karena Astra di 5400 ada satu support yang lumayan kuat menurut gue kita lihat di chart weekly nya nah di chart weekly juga Astra ini ada di angka subfibonanti 5400 ini juga di support yaudah kita tahan jangan sampai dia break 5400 kalau saran gue sih gitu jangan sampai dia break jadi kita boleh entry Astra di 5400 sampai 5500 ya 54 sampai 55 CL nya di 5350 oke TP1 kalau misalnya kita masuk di 5500 saja TP1 di 5700 TP2 di 5850 oke itu untuk Astra ya oke terakhir ada WIM 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 ini juga lagi sideways disini aja belum kurang kemana-mana tapi kalau gue lihat sih WIM kita perhatikan di IDX WIM laporan keuangan kapan keluar WIM tahun 2019 kita lihat tahunannya tanggal berapa 12 Mei waktu WIM laporan keuangan masih lama masih 2 bulan rata-rata segitu ya 2018 kita lihat Maret tapi Maret 2018 2018 eh nggak bisa jalan nih yaudah nah yang 2020 tahunan juga belum keluar nih harusnya secara prediksi WIM laporan keuangannya bisa bagus karena kalau kita perhatiin sukai rokok naik otomatis rokok-rokok seperti SKT yang kayak WIM ya kayak Wismillah ya bagi kalian perokok harusnya kalian tahu mungkin bakal menjadi lebih murah bakal menjadi lebih bikin orang tertarik ya bahkan kalau kita perhatiin pendapatannya dari per tahun ya dari quarterly untuk yang 2020 lumayan naik juga ya ini prediksi sih di quarter 4 2020 itu bakal bagus ya untuk WIM ya kita lihat juga secara sorry secara valuasi ya kita mulai secara valuasi dividensi kecil jangan perhatiin untuk dividen untuk WIM karena dividennya gak menarik ya PBV 1,59 ya oke lah untuk saham WIM sebenarnya PBV nya lumayan gede sih untuk untuk saham WIM karena harganya sempat naik dari 100 sampai ke sekarang udah hampir 800 udah hampir 1000 bahkan ya kemarin sempat nyentuh 1000 oke nah untuk WIM kita perhatiin ini WIM ada support kuat di 820 oke kalian silahkan jagain di 820 jangan sampai dia bisa break 820 ya oke entry di 820 sampai 850 cut loss di 810 TP1 kita bisa bikin di angka disini aja nih 885 ya TP2 di 920 oke itu untuk WIM jadi 5 saham ini 5 saham yang gue rekomendasikan untuk minggu depan silahkan kalian analisa juga bagi kalian bisa analisa ini hanya saham-saham yang gue bakal entry ya oke tapi mostly gue juga udah pegang nih gue ada pegang beberapa yang udah gue pegang contoh WIM gue udah pegang di 820 tapi menurut gue potensi upside untuk minggu depannya sih masih bagus oke gitu aja pantengin terus instagram sorry instagram gue juga youtube gue juga jangan lupa follow jangan lupa subscribe nah minggu depan sih rencanan gue bakal ada video baru mengenai trading dan investing oke see you guys harusnya oh iya satu lagi besok ada RUPS dari bank mandiri ya RUPS dari bank mandiri harusnya sih menjadi hal yang positif karena harusnya mandiri bagi dividend cuma satu keworryan gue satu ketakutan gue adalah ada kemungkinan juga mandiri gak jadi bagi dividend kenapa? karena kalau kita perhatiin di BTN bank BTN kenapa dibanting karena disini ada berita mereka gak jadi mereka gak bagi dividend tahun ini padahal sebenarnya BBTN kalau kita perhatiin tahun-tahun lalu ya BBTN itu ada bagi dividend misalnya corporation oke dividend 20 Maret ada bagi tahun 2020 2019 juga ada bagi tahun lalu gak ada bagi tahun ini gak ada bagi sorry jadi mandiri harusnya sih masih ada karena negara juga butuh duit jadi ya besok ada RUPS mungkin masih menarik untuk mandiri oke gitu aja ya thank you semuanya thank you thank you selamat menikmati